Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman meragaskan secara konstitusi pemilu harus bersifat umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini diungkapkan saat menghadiri seminar nasional bertemak tantangan mewujudkan keadilan pemilu dan pemilu kada 2024 di kampus Uni Sula Semarang. Ketua MK Anwar Usman mengatakan pemilu dan demokrasi tidak bersifat statis. Setiap negara menggunakan demokrasi dengan cara yang berbeda-beda. Siarat negara menjadi negara demokratis yakni diselenggarakannya pemilu. Ya luar biasa, karena akhir perlaksanaan pemilu serta 2015 prosesnya sudah dimulai, sedang berlangsung. Sehingga masalah keadilan itu memang sudah harus dimulai sejak pendahparan. Pemilu serta pemilu yang nanti yang bermuara pada akhirnya sama-sama konstitusi.